Kita beralih ke informasi berikut. Sedara perusahaan listrik milik negara, PT PLN Persero resmi mengakuisisi PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara yang dimiliki Seffron Standard Limited. Dengan akuisisi perusahaan berkode emiten MCTN ini, PLN akan mengelola pembangkit listrik Blok Rokan Riau. PT PLN Persero menandatangani perjanjian jual-beli saham atau Sales and Purchase Agreement sehubungan dengan akuisisi atas 100% saham MCTN, yakni perusahaan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara yang dimiliki Seffron. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dan Regional Director Seffron Standard Limited Jennifer Frat secara daring. Kesepakatan ini dihadiri beberapa pejabat sektor energi dan sumber daya mineral, diantaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wakil Menteri 1 BUMN Pahalanugraha Mansuri, serta Direktur Utama PLN Zulkif Liza ini, dan Manajemen Seffron Standard Limited sebagai pemilik saham mayoritas MCTN. Penandatanganan Share Forces Agreement SPA PT MCTN, Pemasok listrik wilayah Kejar Rokan antara PLN dengan CSL, Seffron Standard Limited. Ini merupakan titik strategis untuk memastikan keberlangsungan produksi wilayah Kejar Rokan. Pasokan listrik maupun WAP kepada wilayah Kejar Rokan ini dari sisi PLN akan kita lakukan dalam dua tahap. Pertama pagi ini, kita lakukan SPA dari MCTN yang merupakan memang pemasok listrik untuk wilayah Kejar Rokan selama ini. Dengan akusisi ini, maka MCTN nantinya menjadi bagian dari PLN. Akuisisi saham MCTN ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara PLN dan Pertamina Hulu Rokan. Dalam nota kesepahaman, kerjasama disebutkan terkait penyediaan tenaga listrik dan uap wilayah Rokan, serta perjanjian jual-beli tenaga listrik dan uap. As we all aware, Rokan blok is a very strategic blok for Indonesia. It will produce and contribute to about 25% of Indonesia's national oil production, where the majority of production is being supported by the steam as well as electricity that is being produced by the generator in MCTN. Kedepannya, pembangkit listrik ini akan digunakan selama 3 tahun untuk melayani kebutuhan listrik di blok Rokan. Baik selama masa transisi bersama dengan PLTG Migas dan Sentral Duri, sampai akhirnya akan disuplai dari interkoneksi sistem Sumatra. Terima kasih telah menonton!